Juga persoalan warisan seorang anak tega menusuk orang tuanya sendiri. Peristiwa itu terjadi di Kampung Tipar, Kelurahan Bekarsari, Kecamatan Cimangis, Depok, Jawa Barat. Kejadian penusukan awalnya diketahui tetangga saat korban penusukan keluar dari rumah dalam kondisi bersimbah darah. Melihat kejadian ini, warga langsung membawa korban untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kapolsek Cimangis Kompol Arief Budarso mengatakan, pemicu penusukan karena masalah ekonomi keluarga di mana antara kedua belah pihak terlibat cekcok lantaran korban ingin menjual sejumlah aset namun tidak diketahui oleh pelaku. Tak terimakan hal itu, sang pelaku langsung menusuk korban. Awalnya bapak dengan anak ini mau ngobrol lah ya, mau mediasi, mau ngobrol bersama, diskusi. Tetapi di tengah perjalanannya ternyata ada luapan emosi lah sehingga memicu adanya penusukan tersebut. Persoalannya apa? Intinya masalah harta keluarga. Pembagian harta? Bukan, jadi ada beberapa harta keluarga yang dari bapaknya ini mau dijual. Mau dijual sehingga tanpa publikasi dengan anaknya. Sehingga anaknya menanyakan, kenapa? Kenapa harus dijual? Dan situlah timbul perdebatan. Atas peristiwa itu korban mengalami luka tusuk di bagian tubuhnya, sementara pelaku beserta barang bukti berhasil diamankan. Akibat perbuatannya, sang anak disangkakan pasal 351 ayat 3 dengan hukuman penjara kurang lebih 5 tahun. Ahmad Fauzi, Depok, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.